Pemirsa Presiden Jokowi Dodo memberikan arahan terkait vaksinasi untuk menyiapkan rencana secara detail agar implementasi di lapangan berjalan lancar. Rencana detail itu terkait dengan kapan akan dilakukan vaksinasi hingga siapa yang akan divaksin pertama kali. Dalam rapat terbatas laporan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Presiden juga mendapatkan laporan dari Ketua Komite Penanganan COVID-19 serta Menteri Kesehatan. Menurut Presiden, seluruh ruangan isolasi, ICU, dan Wisma Karantina sudah mengunaikan standar kesehatan dari Kementerian Kesehatan sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi pasien. Presiden juga mengatakan pembatasan sosial berskala mikro dirasa lebih efektif. Intervensi berbasis lokal jangan sampai di-generalisir di satu provinsi yang akan merugikan banyak orang karena satu provinsi tidak semua wilayahnya masuk dalam zona merah. Saya ingin menekankan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita semuanya. Data yang saya peroleh per 27 September 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia itu 22,46 persen. 22,46 persen. Ini sedikit lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 23,13 persen. Saya kira ini baik untuk terus diperbaiki lagi. Kemudian yang kedua, kalau kita bandingkan dengan bulan yang lalu, rata-rata kematian di negara kita juga menurun. Meskipun, dari 4,33 persen menjadi 3,77 persen. Dari 4,33 persen menjadi 3,77 persen. Meskipun, kalau kita bandingkan dengan rata-rata kematian dunia, kita masih sedikit lebih tinggi karena rata-rata kematian dunia mencapai 3,01 persen. Ini menjadi tugas kita bersama untuk menekan lagi agar rata-rata kematian di negara kita bisa terus menurun. Kemudian rata-rata kesembuhan di negara kita yaitu 73,76 persen. Ini sedikit lebih rendah dibandingkan kesembuhan dunia di angka 73,85 persen. Oleh sebab itu, saya tadi malam mendapatkan laporan dari Pakai Ketua Komite dan juga dari Menteri Kesehatan bahwa standar untuk pengobatan semuanya sudah diperintahkan untuk mengacu pada standar yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, baik itu di ICU, di ruang isolasi, maupun di besma karantina. Ini penting sekali sehingga kita harapkan nanti angka kematian akan semakin menurun, kemudian angka kesembuhan akan semakin lebih baik lagi. Kemudian yang berkaitan dengan intervensi berbasis lokal, ini perlu saya sampaikan sekali lagi kepada Komite bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota. Artinya pembatasan berskala mikro, baik itu di tingkat desa, di tingkat kampung, di tingkat RW, di tingkat RT, atau di kantor, atau di pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif. Ini mini-lockdown yang berulang itu akan lebih efektif. Jangan sampai kita jentralisir satu kota atau satu kabupaten, apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang. Kemudian yang terakhir, saya minta untuk rencana vaksinasi, rencana suntikan vaksin itu direncanakan secara detail seawal mungkin. Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detail, kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama, semuanya harus terrencana dengan baik, sehingga saat vaksin ada itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan. Yang terakhir, mengenai pemulihan ekonomi nasional, saya nanti minta laporan dari Komite Perkembangan Terakhir seperti apa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.